Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Rizka HH channel Hai guys seperti biasanya kita lagi jalan-jalan dari satu kota ke kota lainnya dan dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya nah sekarang ada yang tahu nggak kita lagi dimana Nah jadi sekarang kita ada di alahan panjang Kabupaten Solo Provinsi Sumatera Barat nah jadi tujuan kita kali ini yaitu menuju ke de Sofia Villa dan Resto yang ada di alahan panjang Nah buat teman-teman yang penasaran saksikan video kita sampai selesai ya dan jangan lupa di like komen dan subscribe dulu Rizka HH channel biar kami makin bersemangat untuk menyajikan video-video lainnya nah jadi sekarang kita ada di Negeri Ayabatumbu teman-teman bisa lihat itu tulisan yang di atas bukit sana Negeri Ayabatumbu jadi kita menuju ke arah alahan panjang Oh ya guys katanya de Sofia Villa dan cafe ini pemiliknya itu sama dengan yang sebelumnya pernah kita kita kunjungi yaitu kayu jauh resort yang berada di kayu jauh Nah teman-teman bisa saksikan video lengkapnya di video kita sebelum ini ya kita udah pernah menginap di kayu jauh resort Nah kita juga udah pernah berkunjung ke cambai hill yang ada di alahan panjang jadi teman-teman jangan lupa di subscribe Rizka HH channel ya biar dapat pemberitahuan video-video terbaru kita nah kali ini kita udah sampai di perkebunan teh guys nah jalanan menuju ke alahan panjang ini bener-bener menyegarkan ya karena di sepanjang jalannya itu kiri-kanan kita akan disuguhkan dengan kebun teh dan juga cuaca di sini dan viewnya itu luar biasa banget bener-bener menyegarkan ya menyegarkan mata hati dan juga otak guys ditambah lagi cuaca di sini itu sejuk banget Wow Masya Allah indah sekali perkebunan teh di sini guys bener-bener merasakan nyaman kita di sini ya apalagi berdasarkan pengalaman saya sebelumnya yang pernah menginap di kayu jauh resort itu yang berada di tengah perkebunan teh uh sejuknya itu luar biasa guys nah sekarang kita penasaran dengan de Sofia yang katanya itu pemiliknya itu sama juga dengan kayu jauh resort yang pernah kita kunjungi sebelumnya jadi di sepanjang perjalanan ini kita bisa menikmati keindahan pemandangan yang luar biasa ya guys dan udara di sini bener-bener segar banget seperti banyak banget oksigennya di sini guys di alahan panjang ini yang terkenal dengan julukan negeri dingin tanpa salju ya karena cuacanya dan viewnya yang indah banget alahan panjang ini memang cocok sekali untuk refreshing guys nah ini sepertinya kita udah dekat nih guys wow nah kita udah hampir sampai guys nah jadi da Sofia ini viewnya itu langsung menghadap ke danau di atas nah patokannya yaitu yang di sebelah kanan kita guys itu ada masjid Umi nah jadi dari sini kita belok kanan nah jadi di sekitaran sini itu banyak terdapat pilihan juga ya guys selain kita bisa menginap di de Sofia ini atau bisa juga sekedar ke kafenya dan kita juga bisa untuk berkemah atau camping nah di area yang tidak jauh dari de Sofia ini nah ini dia guys de Sofia Villa cafe alahan panjang nah ini dia guys penampakan dari depannya jadi de Sofia ini bisa teman-teman lihat itu berbentuk segitiga nah jadi dia berbentuk segitiga dan terdapat kalau kita masuk dari belakang itu dua lantai guys jadi di dalamnya itu ada tangganya untuk menuju ke lantai atas dan viewnya itu langsung ke depan sana yaitu ke danau di atas nah yuk kita masuk yuk guys nah jadi harga disini yaitu berkisar 600-700 ribuan per kamar dan per malamnya jadi dalam satu kamar itu bisa menampung 5-8 orang guys jadi memang cocok banget untuk staycation bersama teman-teman maupun bersama keluarga tercinta guys nah sepertinya disini juga lagi ada pembangunan nah kita belum tahu itu pembangunan apa apakah itu playground kah atau penambahan villa kita juga nggak tahu ya guys nah ini dia tampilan dari depannya jadi dia berbentuk segitiga gitu guys kalau kita lihat dari sini itu seperti satu lantai nah kalau kita masuk di dalam itu ada dua lantai guys jadi bisa buat rame-rame nah yang di depan kita ini adalah kafenya guys nah ini dia penampakan di dalam kafenya guys wow masya Allah indahnya pemandangan dari sini guys ini baru di lantai satu kafenya ya nah alan panjang ini juga terkenal dengan julukan Swissnya Sumatera Barat guys karena memang ala-ala Swiss gitu ya view-nya disini dengan banyaknya pohon-pohon pinus di sekitar danau di atas ini guys nah disana kita juga bisa untuk kemping ya di depan sana yang di dekat pinus-pinus itu nah sekarang kita udah pesan minuman jadi kita langsung naik ke lantai duanya guys wow ini tampilan di lantai duanya guys huuuh masya Allah bener-bener dingin banget disini guys luar biasa dingin ya guys yuk kita cari tempat duduk dulu nah ini dari atasnya guys itu tempat parkir dan langsung ke villanya guys oh ya disini banyak banget spot-spot foto yang instagramable guys dengan view langsung ke danau di atas dan pohon-pohon pinus yang indah banget nah ini dia minuman kita de sofia ini kita tadi pesan kopi susu gula aren nah ciri khasnya di de sofia ini guys huuuh bener dingin banget disini guys lebih dingin dari kayu jauh resort ya disini ternyata apalagi kalau nginep disini nanti ya wow kapan-kapan kita cobain nginep disini ya guys penasaran kan seperti apa dinginnya disini huuuh kopinya enak banget guys kalian rajup cobain ya nah berhubung udah sore kita mau cus lagi guys kita mau kembali ke penginapan kita sebelumnya guys nanti kapan-kapan kita cobain nginep di de sofia ini ya nah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa di like, komen, dan subscribe bye-bye